Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas baru saja mengeluarkan aturan yang penting buat Indonesia. Aturan tentang penggunaan pengeras suara baik di masjid maupun di musyola. Surat edaran ini penting karena suara dari masjid memang kerap bikin masalah. Bisa dibilang suara serampangan dari masjid dan musyola adalah wajah buruk yang memalukan dari Islam di Indonesia. Mudah-mudahan saja langkah Menteri Agama ini benar-benar bisa dijalankan secara konsisten. Isi surat edaran ini sangat menarik. Menteri Agama membedakan penggunaan pengeras suara yang diarahkan ke dalam dan yang keluar masjid. Selama ini yang sering jadi masalah memang adalah pengeras suara yang diarahkan ke luar masjid. Karena itu aturan keduanya berbeda. Ada hal-hal yang boleh dan ada yang dilarang dalam penggunaan speaker ke luar masjid. Saya sampaikan secara ringkas saja ya aturan-aturan yang ada. Pertama soal volume suara. Selama ini memang lazim kita temukan pengeras suara yang memekakan telinga. Apalagi kalau suara itu datang dari dua atau lebih masjid atau musyola yang saling berdekatan. Mereka seperti berlomba bikin bising. Seolah-olah semakin keras suaranya semakin besar pula pahalanya. Sekarang Menteri Agama memberikan batasan. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Jadi tidak boleh sekeras konser rock atau dangdut. Ditetapkan pula bahwa dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman harus memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat. Ini jadi penting karena kadang ada saja rekaman pembacaan Quran yang dibutar itu misalnya sudah sedemikian lama usianya sehingga sudah tidak jernih lagi atau merdu. Atau juga bisa saja si operator sembarangan saja mematikan rekaman di tengah jalan sehingga jadi terasa mengganggu. Kapan speaker boleh diperdengarkan juga diatur. Di saat menjelang sholat subuh di pagi hari pembacaan Al-Quran dapat menggunakan speaker luar paling lama 10 menit sebelum waktu subuh tiba. Juga dikatakan pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh hanya boleh menggunakan pengeras suara dalam. Ini luar biasa penting. Masalahnya sering sekali kita mendapati pembacaan Al-Quran sudah dilakukan minimal setengah jam sebelum sholat subuh. Maksudnya sih barangkali baik. Maksudnya mungkin membangunkan dan mengingatkan muslim yang hendak sholat subuh dan mengajak mereka untuk berduyun datang ke masjid. Tapi ketika itu dilakukan yang terjadi adalah itu mengganggu mereka yang sedang nyenyak tidur dan barangkali memang tidak mau sholat subuh ke masjid. Waktu sholat subuh kan sekitar 1 jam. Jadi sebenarnya juga banyak waktu yang tersedia. Lagi pula di abad 21 ini kalau seorang muslim memang mau sholat tepat waktu di masjid dia akan bisa mengaktifkan reminder di alat komunikasinya. Begitu juga soal suara sholat, zikir, doa, dan kuliah subuh. Aturan menteri agama ini benar belaka. Buat apa sih suara orang sholat, doa, apalagi kuliah harus diperdengarkan ke luar masjid. Aturan di masa sholat subuh ini berbeda lagi dengan di waktu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Di keempat waktu itu sebelum azan tiba pembacaan Al-Quran dapat menggunakan pengeras suara luar maksimal 5 menit. Ada pula aturan mengenai sholat jumat. Ditetapkan bahwa pembacaan Al-Quran dapat menggunakan pengeras suara luar maksimal 10 menit sebelum azan. Sementara khutbah jumat, sholat, zikir, doa, pengumuman hasil infak hanya dapat menggunakan speaker dalam. Juga ada pengaturan penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi di bulan Ramadan baik sholat tarawih, ceramah Ramadan, maupun pengajian Al-Quran hanya dapat dilakukan dengan speaker dalam. Takbir pas lebaran boleh menggunakan speaker luar tapi hanya sampai pukul 10 malam. Gitu juga dikatakan bahwa suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Misalnya saja harus bagus dan tidak sumbang dan pelafazan secara baik dan benar. Ada serangkaian aturan lain. Yang saya tidak temukan adalah aturan tentang pemanggilan sahur. Padahal itu kan salah satu kebiasaan yang mengganggu kenyamanan hidup di masa Ramadan. Banyak sekali pemanggilan sahur yang semena-mena membangunkan warga berjam-jam sebelum subuh tiba. Cara memanggilnya pun sembarangan. Mudah-mudahan saja nanti akan ada aturan khusus. Bagaimanapun saya rasa dengan contoh di atas kehidupan masyarakat akan lebih terlindungi. Memang menggelikan sih bahwa harus ada peraturan khusus tentang penggunaan speaker di masjid. Tapi memang tidak bisa tidak Indonesia membutuhkan ketegasan hukum semacam ini. Saya akan selalu ingat kasus Meliana pertengahan 2016. Kalau saja aturan menteri agama ini ada sejak lama seharusnya Meliana tidak menderita. Dia adalah seorang ibu di Tanjung Balai yang dihukum penjara 18 bulan karena mengeluhkan volume suara azan dari masjid di dekat rumahnya. Dia meminta pengurus masjid mengecilkan suara azan. Ternyata permintaan ini memicu kemarahan pengurus masjid. Ini kemudian melebar. Sebagian masyarakat marah dan menuduh Meliana menghina azan dan artinya menghina Islam. Meliana dan suaminya sebenarnya sudah minta maaf tapi ini tidak menyerutkan kemarahan. Sejumlah orang merusak rumah Meliana. Mereka bakal membakar serta merusak biara dan kelenteng di Tanjung Balai. Anehnya justru Meliana yang kemudian dilaporkan ke polisi. Ini terjadi antara lain karena pernyataan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Mereka menyatakan bahwa permintaan untuk mengurangi volume suara azan adalah bentuk perendahan dan penistaan terhadap agama Islam. MBU juga mendesak agar Meliana diproses secara hukum. Pengadilan Medan memutuskan pada Agustus 2018 bahwa Meliana terbukti bersalah menista agama Islam. Usaha banding Meliana ke pengadilan tinggi dan mahkamah agung gagal. Meliana tetap dinyatakan bersalah dan harus dipenjar 18 bulan. Apa yang terjadi pada Meliana adalah tragedi kemanusiaan sungguh memalukan. Kini kita bisa berharap bahwa kasus rupa tak akan terulang. Tak perlu lagi ada korban seperti Meliana yang harus protes dengan suara azan yang terlalu keras. Permintaan memperkecil volume suara azan adalah hal yang wajar. Tidak ada sedikitpun elemen penghinaan disitu. Kita bisa berharap kehidupan kita semua akan lebih nyaman. Ayo gunakan akal sehat karena hanya kalau kita gunakan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. selamat menikmati. Terima kasih.